Mas Bambang juga sebagai Abdi Dalam Kraton dengan gelar Kanjeng Ratian Tumenggung. Coba Mas Bambang ceritakan tentang Abdi Dalam itu apa, terus sebenarnya yang paling penting itu juga pelajaran apa yang didapat dari sebagai Abdi Dalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Godam Setyaji, host dari podcast ini. Anda saat ini sedang menonton O3K, obrolan orang-orang kesehatan. Jadi podcast ini akan membahas masalah kehidupan dan kesehatan. Oke, tamu kita pada kali ini adalah KRT Dr. Bambang Sarjono, Kanjeng Ratian Tumenggung, Dr. Bambang Sarjono. Jabatan terakhir beliau di Kementerian Kesehatan adalah Staff Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desintralisasi. Oke, Pak Bambang silahkan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum swastiastu, shalom, namo budaya, salam kebajikan. Subhanali. Saya hormati Dr. Gunam Setyaji, Master of Public Health. Monggo kita ngomong-ngomong apa ya, kira-kira kita obrolkan lah. Saya juga enggak tahu apa yang baik, yang pantas, yang mungkin ya baik untuk diobrolkan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Mas Bambang, coba ceritakan secara singkat tentang latar belakang keluarga Mas Bambang ini. Apakah dari keluarga kesehatan atau bukan? Baik. Monggo. Nah, gini ya, Pak Budawan. Kalau latar belakang keluarga saya, itu tentu dari ayah saya ya, ayah dan ibu saya. Nah, ayah anda saya, Dr. Radyan Satusukur Sarjana Hukum, adalah seorang hakim. Hakim yang mengabdi kepada negara Republik Indonesia ini, karena ayah saya itu mengabdi pada tiga jaman. Mengabdi pada zaman Hindia Belanda, mengabdi kepada Jepang, dan kemudian ke pemerintah Republik Indonesia. Nah, ayah saya sudah di era kemerintah Republik. Dan beliau adalah hakim, bertugas di Yogyakarta, kemudian ke Jawa Tengah Semarang, UDM Barat, Kuliau. Kemudian ke Kalimutan Selatan, ke Tepang Pengadilan Tinggi Lada Penang Selatan, Tengah dan Timur. dan kemudian beliau terakhir karir sebagai hakim itu sebagai wakil kelompok makam hakim Republik Indonesia tahun 1991 dan setelah itu sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Nah, salah terbagi keluarga saya sebenarnya keluarga Jawa yang hidup ke seluruh tempat-tempat yang disitu Terima kasih tapi mengapa Mas Bambang kok ingin jadi dokter atau bergerak di bidang kesehatan itu dan yang kedua sekalian aja setahu saya putera-putera Mas Bambang, tiga orang semuanya dokter ya Nah, kira ya apa alasannya apa motivasi mereka padahal setahu saya yang mereka itu sebenarnya secara materi lebih sukses daripada orang tuanya itu baik dari sisi ibu maupun dari si bapak itu kenapa kok mereka pilih jadi dokter gitu mungkin bisa dijelaskan kira-kira Baik, pertama tentang pilihan saya sebagai dokter Sebenarnya, kalau diruntut cerita dari bapak, ibu ketika saya masih kecil bahkan belum bisa bicara lancar terus kemudian dari kakak-kakak saya mbak ibu saya dan mas saya katanya waktu kecil saya belum bisa ngomong itu ditanya terus enak gede jadi apa? jadi doting jadi dokter nah itu, saya ngomong seperti itu terus kemudian saat waktu saya pelunco SMA MAPRAS itu juga kita-kita karena disuruh dipeter buru-buru gitu tak tulisnya saya dokter nah tapi kok yang waktu kecil dan SMA yang secara-cara tidak sedar kok akhirnya saya menjadi dokter nah mungkin itu yang secara kebetulan tapi ada satu lagi adalah karena saya waktu SMA SMP-SMA dari mbak ibu saya dimana suaminya adalah dokter nah saya tahu pikiran saya seperti dokter dimana suaminya nasehati saya nah itu masuk dalam pikiran saya waktu di dokter ya rupanya kok banyak yang bisa dikerjakan untuk orang banyak sehingga saya mendatang di pekerjaan pekerjaan ya itu yang saya datar ya cuma satu itu dan alhamdulillah kalau tidak dikira saya tidak tahu kemana alhamdulillah nah sekarang kok putra-puterannya kok pengennya jadi dokter putra-putrinya itu padahal kalau dari materi kan sebenarnya kayaknya itu dari bapak ibu itu lebih sukses nah ini harus saya ano nih harus saya koreksi dulu nih sesungguhnya kalau dari materi ayah saya tidak lebih sukses tidak tidak maksudnya ayah saya itu sangat sederhana sebenarnya dan sebenarnya itu kalau saya lihat juga karena ayah saya sendiri juga sering mengandami atau menasihatkan anak-anaknya supaya mencari kekayaan tapi kebahagiaan nah itu yang saya ingin pesankan sehingga kami itu peraparat rasa jawa nah itu tentang ayah anda kami pesannya seperti itu jadi bukan lebih sukses dari matri tidak tapi cita-cita ayah saya adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan tugas mendidih itu Alhamdulillah semua anak-anaknya anak-anak atau kakak dan adik saya itu masuk ke dalam semua dan Alhamdulillah mendapatkan kelari semuanya paling tidak S1 nah itu tentang kayaan dan kayaan nah tentang anak-anak saya sendiri ada tiga nomor satu Wira yang menulai Aryo yang ketika Teragai nah nomor satu itu juga sebenarnya dia juga arum termasuk kelas diakselerasi bisa masuk kemana saja tapi dia malah ditanya kita menjadi apa tidak tahu malah bingung karena ini bisa kimia bisa semua bisa jadi yang mana nah jadi kami berdua saya juga dokter terus lebih kedokoran saja yang gampang karena kalau merupakan teknik atau ekonomi atau ilmu yang lain misalnya visi pol bapak dan ibu malah tidak bisa ngajari tapi kalau dokteran malah bisa ngajari akhirnya anak kedua juga seperti itu rupanya termotivasi karena bapak ibunya dokter kakaknya dokter dia dokter nomor tiga sama juga rupanya lihat bapak ibunya dokter kakaknya nomor satu dokter nomor dua dokter ketiga dia juga penyakit dokter istrinya dokter ya itulah dokter yang kami syukuri kanukur dari Allah ini nah saya tambahin sedikit dari dokter itu kayaknya mungkin prostisius atau apa tapi ada ada satu sisi lucunya nah yaitu waktu covid itu malah kami keluarga dokter malah paling berdekat istri saya bekerja di rumah sakit anak saya di rumah sakit dan juga di kusus mas tiap hari menangani pasien covid nah apa yang tidak didekan gak ya gimana yang diharapkan sekolah sehat ya terjadi tapi yang tidak diharapkan terjadi juga ketularan dari pasien jadi istri saya alhamdulillah sehat sampai sekarang tidak ketularan tapi anak saya semuanya sudah kena semua dan sudah yang dua kali juga termasuk saya juga ketularan supaya Allah terima kasih kita alhamdulillah Allah berikan kesehatan pemuryat jadi itulah tidak hanya itu Pak Gunawan waktu kami kena apa ya belum kena covid baru musim covid itu tetangga juga kalau kami datang itu gak mikir-mikir Pak bapaknya dari rumah sakit dari jauh ngobrolnya dari jauh saya juga tahu kami dari rumah sakit jadi kami gak mampir dulu ya menyapa dari jauh saja begitu terima kasih yang juga menarik dari mas Bambang itu adalah mas Bambang juga sebagai abdi dalem keraton dengan gelar kanjeng ratian temenggung coba mas Bambang ceritakan tentang abdi dalem itu apa terus sebenarnya yang paling penting itu juga pelajaran apa yang didapat dari sebagai abdi dalem ini saya ceritakan saya harus meruntuk kepada yang saya yang saya itu juga abdi dalem keraton kerja beliau kalau jabatannya adalah Raden Ngabey Surajihartono itu kalau sama KRT tinggian mana itu kebenaran tinggi KRT yang saya belum kanjeng tapi Raden Ngabey nah itu sebagai mantri tanda panggung pemungkut pajak mantri pemungkut pajak di daerah bumi titul tetapi saya mendengar cerita dari bapak-bapak yang saya itu tidak begitu happy sebagai pemungkut pajak karena karena harus mengungkut pajak rakyat yang sebenarnya tidak tidak mampu tapi pemerintah India Belanda itu harus semua dipaceki apapun juga jualan terutama baras itu dalam bentuk berapa misalnya satu karung bagiannya yang untuk distorkan untuk pemerintah jadi dalam hati itu sebenarnya tidak senang dengan jabatan itu tapi mau tidak mau ya sudah dikerjakan dengan berat hati itu yang saya nah kemudian juga karena ayah saya juga mengatakan pengen juga atau suatu saat nanti salah satu putranya yang sembilan orang itu yang jadi di dalam nah rupanya yang paling berminat dan tersentuh dengan kata-kata ayah saya adalah saya sehingga saya mendatar untuk menjadi abdi dalem abdi dalem itu sesungguhnya adalah mengabdi kebudayaan mengabdi pada raja dalam bidang kebudayaan nah di keraton itu ada dua abdi dalam keberajan dan abdi dalam kuno kawan kalau abdi dalam kuno kawan itu memang tugasnya di keraton juga ada tugasnya khusus misalnya bagian bangunan bagian membuat teh misalnya atau bagian apapun ada bongso ada nama-namanya kalau saya kebetulan mendaftar sudah sebagai pegawai negeri sehingga misalnya termasuk abdi dalem keperajan dimana tidak harus tinggal di Jogja tetapi setahun dua kali kalau bisa ya itu seorang keterapun di Jakarta dan padat makat-makat terbentuk terutama yang kanjen terbentuk itu harus sumkem pada Ngarso Dalem Seri Sutan Hamu Bukun itu abdi dalem nah tugas saya karena sekali-sekali hanya di Jogja sehingga saya menurut karena dalam bidang kesehatan saya ditubaskan untuk menurut para abdi dalem di Keralaman Jogja dalam bidang kesehatan terangat tentang lansia tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jadi saya selain akhirnya menekuni dan senang kira-kira pelajaran apa yang Pak Bambang dapat sebagai abdi dalem ini ya benefitnya atau paling gak ilmunya apa hikmahnya atau apalah gitu kira-kira baik Hikmah ya minimal dua minimal dua yang pertama adalah perilaku rasanya saya menjadi lebih pengetasor lebih semelah lebih pasrah karena apapun jabatan di Jakarta saya sebagai apapun bagian negeri sehingga top karier saya sebagai bagian negeri adalah sebagai satu itu sudah sudah mentok gitu nah tapi di Tata Jogja sama semuanya di dalam ya sama duduk di lantai sama-sama bajunya pun sama baju peranaan itu yang tiga empat yang biru hitam itu duduknya sama-sama nah jadi seberapa tinggi pun jabatannya dimanapun tapi kalau di keraton yang paling pentingnya adalah Sri Sultan atau Ngarso Dalem itu pertama dari semua rasanya kok menjadi beginilah mengabdi yang kedua adalah saya semakin cinta tentang kebudayaan nah ini jika ada berkaitan dengan beberapa pengelaman saya di waktu sekolah di luar negeri sehingga saya kok menjadi semakin cinta terhadap kebudayaan Indonesia apalagi kebudayaan Jawa dimana juga orang Jawa berdasarkan di Surja itulah sehingga menjadi cinta pada kebudayaan Jawa dua itu lah minimal yang lain itu tambah banyak tawan dan mulai menekuni yang lain-lain hal-hal yang di luar ke pemerintahan maupun di luar di luar yang kita juga banyak hal yang saya dapatkan sebagai akutat ini sekarang balik ke karir di bidang kesehatan coba ceritakan mas Bambang hal-hal apa yang mengesankan selama berkarir di bidang kesehatan ya dua tiga contohnya atau yes silahkan menggol tentunya yang pertama adalah pengalaman saya ketika ditugaskan sebagai dokter puskes masker sama teman yang lain termasuk akunawan waktu di Kalimantan pada dulu saya waktu itu kan boleh milih ya di arah mana saya justru memilih daerah dimana ayah saya belum pernah bertugas jadi ayah saya bertugas di Kalimantan itu selatan Kalimantan tengah Kalimantan timur saya milih Kalimantan berat nah saya milih itu karena saya peran berat di tiga tempat itu saya ingin cari pengalaman yang lain saya yang misalnya waktu saya memulai berkarir dimana ada yang merubah pandangan saya tentang kesehatan tentang karir seorang dokter dulu saya begitu lulus itu kepinginnya nanti kalau sudah tugas saya ingin spesialisasi saya ingin dua yaitu kalau tidak jadi spesialis penyakit dalam dan kedua adalah sebagai sebalik sihatri jadi satu ilmu dalam satu dalam kepala kira-kira gitu itu saya suka dua-duanya psikologi saya suka sihatra suka yang di dalam juga suka tetapi ada satu yang merubah dalam hidup saya waktu saya berkunjung ke suatu masyarakat dayak disana ini agak panjang cerita yang pertama adalah saya dipanggil karena anaknya kedua pasangan saudara kita suku daya ini sakit saya lihat di sana ternyata ada yang sakit itu adalah umur empat tahun kemudian yang sakit adiknya kalau tidak salah umur satu tahun terus anaknya dua nah kalau tidak salah sakitnya di hari lalu saya manya anaknya berapa bu anak saya dua ini nah kok cuma dua sesungguhnya ada empat tapi yang nomor satu meninggal nomor dua meninggal juga kenapa meninggalnya itu karena di hari juga terus yang kedua sakit di hari tambah rumut atau murdili atau campak misos dan dia tidak ada ekspresi anaknya sakit itu diam aja tenang aja itu sedih sekali anaknya sakit ya ini memang sudah gendak di atas dan saya terima saja jadi semuanya itu anaknya empat lalu gimana nih kalau apakah masih ingin anak lagi ya nanti kalau misalnya yang dua ini selamat ya syukur lah tapi kalau tidak ya saya nanti insya Allah diberikan lagi jadi kayaknya tidak ada rasa tanahnya salah rasa setih sekali tidak ada biasa saja karena semua memang diserahkan oleh Allah atau Tuhan atau jubat bahasa dayanya saya berpikir ibu ini yang miskin tapi kok bisa dengan tenang dan tidak menyalahkan siapa-siapa dia yang malah menyalahkan dirinya dan berterasah diri pada Tuhan terus saya berpikir ini pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat pemerintah daerah saya seperti saya harus tahu jangan sampai rakyat saya itu menderita seperti ini jadi saya tidak bisa ini tidak bisa masalah ini kalau saya jadi spesialis penyakit dalam katakanlah yang berubah itu begitu itu satu persatu orang akan saya obati tapi yang mau obati masyarakat yang membenahi kemusikman siapa yang membenahi masalah sanitasi di rumah itu siapa itu siapa apa itu menung jawab ibu itu dan bapaknya harusnya pemerintah pacamat minimal atau kepala desa saya berpikir lama ini saya pikir wah kaya enggak bisa nih saya harus bisa mengatasi masalah public health di sini masalahnya bukan di masalah penyakitnya saja tapi dia miskin dan tidak punya sarana lain tidak punya WC atau MCK nya itu jelek sekali ini enggak bisa dan rasanya wah kalau gitu saya alihkan atau saya switch saya akan menjadi air public health atau kesantan masyarakat nah itu masih ingat saya masih ingat wajah bapak ibunya itu dua anaknya dan alhamdulillah kita meninggalkan khusus masyarakat anaknya sehat-sehat dan di dekat rumahnya sudah kita pasang tempat MCK dan pah penambungan air hujan saat ini ya itu itu yang merubah pertama perubahan yang lain yang mengesankan ya sesudah perubahan kesehatan tapi ketika saya di belajar di Amsterdam di koning institut for recruitment di Amsterdam itu saya tinggal di asrama dekat museum rukisnya pemerintah Belanda GIT GIT yang namanya koning institut for recruitment institut pemerintah kerajaan untuk negara rukis disitu saya melihat dan terbilalak karena di banyak bangunan di Amsterdam di jembatan atau bangunan di belakang-belakang itu ada pelakat tulisannya begini bahan tulis saya bangunan ini dibangun atas bantuan dan sumbangan dari pabrik kayu di utara jawa tembak kodeli kasut kanan deli pabrik apa di jawa ada semen di tawalungto saya lihat yang bangun itu bukan dari Indonesia itu dari museum terpentang lagi ada lagi sumbangan dari misalnya penambangan emas di manang astagfirullah berarti sama ini negara Belanda yang bangun itu India Belanda Indonesia tembak kodeli dari Jawa dari mana-mana kayu-kayu jati yang ini didatangkan dari Jawa saya terbuka lupanya inilah yang negara kita alami negara Indonesia alami sudah merdeka tahun 1945 tapi selama 200 tahun intensif di beropi dan hartanya itu di kuras emas emas untung sekolah di Belanda sehingga saya bisa tahu bagaimana dulu pemerintah kita atau pemerintah kesultanan kesultanan siak selamai dan itu disedot semua habis-habisan di hartanya dibawa ke Belanda mulai saat itu saya berubah pikiran tentang negara yang tempat saya sekolah itu berarti nenek moyang saya dulu itu di ibu dui direndahkan dan dijajah pandangan beda sedikit ketika aku berangkat saya bagaimana dan pulanya saya menjadi bagaimana itu mebekas itu itu yang menyebabkan saya semakin cinta dalam air kita dan menjadi semakin menghargai tentang humanisme dan juga tentang suku-suku etnis di Indonesia mereka semua punya tekniknya punya harga dan punya apa ya sumber gaya alam sumber manusia yang sebenarnya bagus sekali nah di arah itulah dua dua kesamit Pak yang merupakan saya oke terima kasih Mas Bambang selama sampai saat ini kan Mas Bambang sudah menerima beberapa penghargaan saya saya tidak hafal yang saya ingat itu nomor satu itu apa terterrajan di Kalbar terus ada penghargaan lain dari Palang Merah sebagai donor darah dan lain-lain kalau saya baca sebenarnya di di buku ini ada beberapa penghargaan yang itu tapi saya kebetulan tidak tidak hafal nah menurut Mas Bambang penghargaan mana yang paling berkesan yang paling apa ya paling menyenangkan membanggakan yang paling berkesan penghargaan itu semua saya terima saya sebut tiga pertama adalah yang disebut aku tahu tadi Rota Teladan Provinsi Kalimantan Barat tahun 1985 dan yang kedua adalah dari Palang Merah Indonesia sebagai pendonor darah yang darah lebih dari 100 kali dan saya alhamdulillah sampai sekarang 117 kali yang ketiga adalah dari dari Pramuka sebagai selain saya mendapatkan satya rencana melatih saya juga mendapatkan penghargaan sebagai pencipta lagu Mars Pramuka Perkuli nah kalau Duterteladan itu saya terima dengan Pramuka dengan senang hati dan itu mencerminkan kerja sama tim saya dengan teman-teman di puskesmas waktu itu puskesmas mempawah bagaimana saya menggerakkan tim jadi itu penghargaan sebenarnya bukan pampang pribadi tetapi untuk saya dan puskesmas saya tanpa mereka saya tidak bisa bergerak apa-apa nah ini kolektif yang kedua adalah penghargaan dari Palang Merah Indonesia sebagai pendonor darah yang 110 kali waktu itu saya bangga jujur dengan yang pencapaian diri saya adalah pengorban menyumbangkan darah untuk para korban atau orang-orang atau pasien yang membutuhkan darah nah itu lebih banyak pada pribadi kebanggaan saya pribadi kalau itu mana yang paling membanggakan kalau menurut saya saya lebih bangga kalau bekerja bersama-sama itu karena kerja sama tim nah itu saya sangat senang kita semua bekerja sama karena tanpa bekerja sama kita tidak bisa mencapai apa-apa nah kemudian kalau PMI sekali lagi itu karena saya melihat begitu banyak orang kehabisan darah atau operasi kehabisan darah tapi begitu sulitnya kita mendapatkan darah pada saat perlu dan saya sering melihat sendiri bangga orang kakus anterah sehingga tidak tertolong nah itu jadi menggerakkan diri saya dan mematuh saya dan orang lain termasuk anak-anak saya saya minta swedenor nah itu kalau dari Pramuka penghargaan sebagai pencipta lagu Mars Pramuka Berduli itu saya benar-benar anugerah dari Kak Warnas Kak Duti Waseso pada 4 Agustus tahun 2012 dimana lagu itu sekarang jadi lagu Pramuka dan itu juga menerciptanya itu juga saya tersentuh waktu Pramuka saya waktu itu belum aktif dan Pramuka saya bisa melihat dimana ada bencana alam dimana ada masalah ada musibah besar dimana saya turun waktu itu selalu ketemu Pramuka di Aceh di Sumatera Barat di Padang di Teluk Wondama di banyak tempat di Jogja tempat Jogja itu juga Pramuka selalu berdepan dan mereka tanpa memperdulikan kadang-kadang kesehatannya sendiri sampai berkurban di Aceh yang meninggal karena Titanus di Jogja juga ada jadi saya luar biasa melihat bagaimana dikasih kakak-kakak Pramuka di dalam bidang kesehatan sehingga saya menciptakan Mars Pramuka peduli jadi tiga hal itulah oke makasih Pak saya tahu Mas Bambang punya banyak bakat jadi di musik juga jago di merukis juga jago tapi juga sebagai dokter nah dari tiga hal itu atau mungkin ada bakat yang lain saya gak tahu dari bakat-bakat Mas Bambang itu mana yang waktu mengerjakan sesuatu itu bisa sampai lupa waktu maksudnya kalau istilahnya itu flow jadi apa ya jadi pas main musik atau pas sampai lupa makan atau pas gambar yang lupa makan atau kira-kira atau kalau lagi ngomong kesehatan terus sampai lupa waktu mana yang paling sebenarnya yang paling membuat Mas Bambang itu sampai lupa waktu sampai hanyut lanjut istilahnya kalau di Indonesia itu istilahnya lanjut nah gini Pak Gunawan ini kita bicara tentang hobi ya jadi hobi saya itu ya ya adalah ada ada banyak menurut saya saya ulangi yang saya ingat aja ya Mas Gunawan pertama hobi saya dalam menggambar atau melukis itu dari saya SD itu sudah hobi gambar dan karena saya cerita subin di Jogja di rumah di Jalan Patimura itu penuh gambaran saya dan kakak saya itu pakai kapur dari kecil saya sudah pengen jagit lukis dan saya kagumi waktu itu saya lukis Suzoyono dan Basuda Abdullah itu luar biasa sudah kecil-kecil sudah koleksi foto-foto di koran itu SD itu yang tidak tersalurkan terpendam nah kemudian musik musik itu sebenarnya saya belajar dari kakak-kak saya yang memain musik juga dan di keluarga kami itu benar tentang musik itu ditanamkan betul di rumah kami di Jogja itu ada piano gitar kemudian juga lul ayah bapak menyediakan itu dan kami harus bisa main musik minimal satu nah minimal satu jadi gitar rata-rata bisa semuanya dan nanti pada perkembangannya akan harus diri akan mana ketertarikan seperti contoh saya punya mas 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 tonton lebih senang dengan gitar bahkan saya punya perusahaan gitar batik adik saya di bagas itu lebih senang pada keyboard dengan keyboard banyak yang mungkin makan lagu juga di sabto lebih banyak pada bass dan keyboard saya sendiri semakin tua semakin tua lebih senang dengan alat saya lagi belajar musik flutes dan saxophone dan saya punya koleksi flutes dan suling bambu dari seluruh dunia dan alhamdulillah saya raja berkumpul 230 waduh ya ini hanya hobby tapi yang pertanyaan yang manyang intens hampir semua pekerjaan saya kerjakan dengan intens kalau lagi mencapakan lagu bisa sampai jam 5 pagi saya tidak tidur apalagi kalau lagi in harus selesai saya tinggal tidur lagu itu tidak selesai gambar juga demikian gambar pun kalau lagi intens itu jam 2 malam saya ucap bangun punya ide saat gambar dan kalau sudah mengerjakan itu dalam 30 menit gambar yang sulit itu bisa selesai kalau sudah on apalagi ya tentang musik sudah itu melukis ya melukis gitu nah satu lagi adalah mungkin hobi yang mungkin sebagai kesenangan jajah yaitu tadi saya sebut ya penggemar tosan aji keris tumbak saya benar mengagumi karena itu seperti lupisan Pak Gunawan mempelajari bilah keris itu bisa kita tahu tangguhnya di jaman berapa tahun berapa di jaman peperintahan apa asiknya di situ kemudian pamurnya atau lukisannya itu seperti apa pamur itu menggambarkan bagaimana bilang kesi dan peteor atau nikel waktu itu dilebur ditatah seperti itu nah itu luar biasa itu bisa kagum sekali nah kalau sudah intens seperti itu juga mempelajari dan sejarahnya itu juga tengah malam bisa sampai jam 2 pagi yang mengingatkan saya adalah kalau sudah mulai sementara wujud itu berat waktu yang cantik sudah tidak kira-kira begitu jadi saya kenakan dengan insensi semuanya makasih sekarang ini ini berandai-andai misalnya mas Bambang bisa ngobrol punya kesempatan ngobrol dengan 3 orang yang tentunya yang anda kagumi baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal kira-kira siapa mereka mas Bambang yang ingin ngobrol itu siapa mereka dan mengapa kalau yang masih hidup ya banyak juga sih ingin ngobrol dengan siapa ya saya sebetulnya tapi karena nomen juga berandai-andai sambil dari yang yang sudah tidak ada lah saya kepingin sekali untuk ketemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad salam yang kepingin mimpi-mimpi juga bagaimana saya kagumi sekali Nabi Muhammad salam yang kedua dengan jengiskan jengiskan itu orang Asia yang bisa menguasai hampir Asia tengah Asia sampai Eropa seperti itu dari seorang yang biasa kepala kepala suku anak kepala suku habis bisa seperti itu bukan karena kagumnya tetapi karena kok kok gilanya itu ingin tahu apa yang berhasil pikiran dia atau ingin menjarah menghancurkan Bagdad menghancurkan negara-negara yang dilewati demi apa dia menghancurkan kebudayaan di 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 kota-kota dilewati yang tidak mau yang tidak mau menuruti dia habis itu ceritanya seperti itu itu di India banyak orang keturunan kan itu sahruh kan ya ya itu jadi kehebatannya itu maksudnya seseorang itu menjadi tergerak menjadi seperti itu itu karena apa nah yang diharapkan apa negara itu jadi apa sekedar menguasai dunia atau atau apa nah itu itu yang ketika adalah Sultan Agung dan Yomroku Sumo saya juga ya karena yang saya juga itu juga bagaimana keberanian beliau sebagai seorang Jawa yang ingin mengusir orang asing dari Tanah Jawa dan itu menurut saya selama ini yang saya baca dari sejarah itu ya baru beliau yang ingin mengenyahkan orang asing dari Tanah Jawa itu kalau perang banyak perang dengan orang asing banyak banyak sekali Makassar Palembang juga Banten itu melawan orang asing tapi kalau sudah pergi dari Tanahnya sudah tapi dia ingin orang inat pergi dari Jawa nah itu hanya ada-ada dalam diri Sultan Agung setahu saya dan dia atau Sultan Agung beliau dengan pasukannya menyerang Batavia dua kali dan rupanya tidak berhasil dan tidak berhasil itu karena apa rupanya salah satunya adalah pengkhianatan dari Dalam dan bagian atas itu rupanya tidak hanya zaman dulu zaman sekarang juga terjadi nah yang ingin saya ketemu ya ini kalau mungkin ini nanti di alam kita akan ketemu semuanya terima kasih Pak Bang mohon maaf ini kalau berandai-andai juga misalnya Pak B.J. Habibie Pak Presiden Habibie B.J. Habibie beliau kan sebelum meninggal membuat film tentang kisah-cita beliau dengan Bu Aynon Habibie nah kalau misalnya Pak Bambang punya kemampuan seperti dalam arti punya finansial kira-kira film temanya apa itu Pak Bambang ingin bikin itu tentang kehidupan Pak Bambang biar bisa untuk pelajaran untuk anak cucu gitu lagi-lagi ini percaya sulit pertama yang terbayang saya tidak punya uang banyak untuk bikin film yang terkuasa tidak pinter seperti Pak Habibie dan yang ketiga apalah Pak Bambang Pak Jono cuma seperti ini saja tapi kalau pertanyaan ini namanya berandai-andai saya ingin membuat film masih membuat film juga tetapi tentang kehebatan suku-suku yang ada di Indonesia semua pasti ada tarifan lokal ada tokoh yang bagus-bagus pasti ada nah itu yang yang ditutupkan supaya anak keturunannya dari suku manapun antus manapun itu berbangga saya punya loh eyang-eyang yang dulu seperti ini nah ini harus cari supaya tidak tabu kenapa saya sudah lihat anak-anak anak-anak ya bukan sekarang lah ya anak-anak 20 tahun yang lalu itu sudah gambarannya sudah yang idolanya bukan yang lalu tapi yang yang di barat dan juga di Korea atau di Sumur Tengah atau di nah itu jadi idolanya itu bukan tanah yang dipijak tapi tanah orang lain nah ini yang kenapa toh? karena dia senang tergiur dengan yang itu yang tanah lain itu nah itu ya nah pada di dalam itu juga ada yang perlu dikakuni sehingga saya tidak ingin sebenarnya generasi Indonesia itu ke depan itu terus menjadi generasi yang seragam kemana-mana pakai kaos pakai celana bujin atau celana pendek pakai sepatu catch pakai toky pad nah itu sama loh sekarang ada di seluruh dunia kayak gitu pandangannya ya di Afrika ya di Asia yang di Eropa gambarnya seperti itu tapi orang Indonesia yang betul-betul orang Indonesia gitu nah ini kamu ini karena rasa nasionalisme saya sangat tinggi dengan dipicu dengan pengalaman di Amsterdam tadi yang lihat kita di di Zolimi zaman lalu itu sehingga rasanya kalau bikin film keibatan etnis manapun di Indonesia pasti ada nah itu tugasnya para sejarawan di menggali mas babang kira-kira silahkan 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 karakter apa yang mas babang kagumi pada seseorang tiga tiga hal yang pertama yang saya kagumi itu adalah orang yang seperti ilmu padi makin berisi tapi makin meruntuk itu saya yang saya sangat sering kagumi seperti itu yang tidak menunjukkan keibatannya tetapi proporsional dan anda pasor nah itu yang kedua adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain nah itu ya saya kagumi seperti itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain sekecil apapun sebesar apapun atau sekecil apapun yang tidak memikirkan dirinya sendiri maksudnya tidak hanya memikirkan dirinya dan keturunannya atau selingkungannya tapi untuk kebetulan orang banyak jadi kalau itu yang saya saya kagumi yang ketiga tentunya orang yang beribadah yang baik nah itu saya yang kagum biasanya dari satu orang anda pasor terus kemudian berisi dan beribadah bagus sebetulnya tidak bisa disakutkan tidak bisa dipisahkan biasanya nampak kalau bisa tiga-tiganya melekat dari diri seorang wah saya sangat takut sekali bagus pinter baik hatinya ibadahnya tinggi tapi selalu lagi tentang kekayaan saya sama selalu tidak tidak karena ya tiga lagi ukurannya seorang kaya yang alhamdulillah kalau menurut mas bagaimana orang-orang Indonesia zaman sekarang terutama yang muda-muda terhadap tiga karakter yang mas babang sampaikan menyenangkan atau bikin prihatin atau bagaimana gini ya ini memang pasti ada di antara anak muda pun yang seperti ini yang sifatnya seperti ini pasti tidak hanya orang Indonesia kok orang luar negeri kayak Mark Zuckerberg itu ya Mark itu juga sederhana gak karu-karuan tapi sangat sederhana nah era sekarang ini saya juga tidak tahu kok ada crazy rich seperti itu ya dan sekali lagi seperti yang saya katakan tadi saya tidak kaku dengan orang kaya jadi biasa-biasa saja nah tapi gini jangan-jangan orang-orang yang sedikit ini yang menunjukkan kehebatannya kemudian di dalam jagat media sosial yang saat ini ada di Indonesia seperti ini di dunia sehingga terkenal dan orang jadi kepingin seperti itu nah ini ini menurut saya harus ada penyimbang yang meneluruskan meluruskan ya tidak semua orang seperti itu dan kebetulan contohnya banyak ya yang crazy rich yang itu terjungkel jadi awal-awal orang udah tahu ternyata begitu ternyata begitu jadi jarang orang yang mengangkat cerita-cerita orang yang masih muda itu prihatin dan pada umur-umur tertentu baru berhasil dengan keberhasilan itu dan inilah yang membuat saya kepingin kepada anak-anak saya pelajarilah biografi orang-orang yang sukses tapi pelajarilah pada waktu seumurmu misalnya saya sebut aja ya biografi Pak Harto kemudian Pak Lepasu Firman terus insinur Ciputra terus yang sering Pak Sudu Kak Mono terus juga ada Sri Sultan 9 terus masuk tokoh-tokoh yang sekarang yang sekarang sudah 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 tidak ada karena biografi itu baiknya dibuat sampai selesai ceritanya nah itu baru-baru pas karena kalau belum itu baru bagus-bagusnya aja nah nanti kalau sudah tidak ada baru lengkap kita punya pameran dari seseorang jadi anak-anak saya pelajar ini yang lengkap Pak Tuhan sejarahnya sudah teruji seperti ini dari awal tengah karir sampai akhirnya lengkap pelajarilah yang paling baik jadi kembali ke pertanyaan tadi anak-anak sekarang saya rasa Pak masih ada yang ekstrem sini ada yang bagus dan itu dalam dunia itu tidak tahu menjawab nggak ya bagus 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 ini misalnya mas babang dapat uang 10 miliar ini misalnya juga ini hanya ide-ide menggali ide-ide kira-kira kalau dapat 10 miliar itu mau dipakai untuk apa 10 miliar itu tidak sedikit ya pertama kalau saya ada kira-kira siapa yang beri nggak tahu ya banyak yang punya 10 miliar lebih dari seribu rah di Indonesia lebih oke ini memang berandai-andai kalau misalkan seandainya ada saya akan mencoba membenahi yang tempat-tempat yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang misalnya undeserved saya tidak ingin uang itu hanya itu masyarakat yang ada di Jakarta atau di Kota Tuta yang tengah tapi mungkin di Jawa juga ada tapi yang terpencil yang jauh dari pengamatan pemerintah pusat supaya dia merasakan inilah negara Republik Indonesia itu jadi jangan sampai di tempat yang itu atau orang itu masih ada merasakan masih menderita kita itu sudah dijajah terlalu lama kita bisa menikmati kemerdekaan kita menikmati hasil-hasil yang lalu kita harus menikmati kemerdekaan ini ada uang seperti itu tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat yang jauh dari perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah nah tempatnya di mana enggak tahu nah nanti penyatarnya dengan kolumpir atau dengan tanpa daerah masih banyak masih banyak yang ingin jadi dokter kalau dilihat situasi sekarang jalan zaman dulu kan berbeda apa nasihat mas Bambang tentang anak-anak muda lulusan SMA yang ingin jadi dokter atau tenaga kesehatan tidak hanya dokter oke Pak Gunawan enggak boleh yang punya kriteria jadi dokter kalau bisa jadi orang itu sebaiknya bagaimana gini seseorang kalau jadi dokter dari apapun juga kalau bisa bermanfaat ada 6 kriteria ada 6 langkah pertama supaya itu bermanfaat untukmu diri sendiri saya bermanfaat untuk Bambang yang kedua untuk keluarga keluarganya Bambang istri anak yang ketiga keluarga saya keluarga Bambang dan keluarga istri yang keempat ada masyarakat sekitarnya terus kemudian setelah masyarakat sekitarnya termasuk bangsa ya kemudian negara tapi kalau sudah bisa itu untuk insan atau humanity untuk dunia jadi saya tanamkan betul kamu jadi dokter itu berlembang paling juga untuk dirimu kamu juga membantu perintah merawat dirimu sendiri sehat itu untuk keluarga kecil kamu dan anak kemudian keluarga besar bangsa negara dan kalau bisa membantu kesehatan dunia seperti Pak Gunawan itu di internasional nah saya itu baru sampai nomor lima untuk negara sudah lah diri sudah keluarga sudah ya insyaallah masyarakat sudah nah untuk dunianya saya belum kayak Pak Gunawan ya kira-kira gitu jadi saya tanaman pada anak yang nasihat saya kamu kalau jadi dokter itu minimal seperti itu yang mana kamu capai dulu kamu bisa menyatakan dirimu itu sudah bagus keluarga dan saya masih ingat Pak Gunawan pada saya di awal sekali menang barat itu masih saya ingat betul jadi dokter itu orang bakal orang bakal taliran ini belum tentu saya sudah nah Pak Gunawan itu masih ingat tahun 82 eh 82 ya saya masuk tahun baru oke lali saya ingat mas Bambang apa yang sekarang mas Bambang paling takutkan hal apa yang paling jadi pikiran atau takutkan sama mas Bambang ada gak hal-hal yang menakutkan mas Bambang khawatir ya khawatir nah ada dua yang saya tarikan yang pertama adalah ketidakseimbangan atau diskrepensi antara kaya miskin berbedingan dan tidak ini akan menyebabkan suatu health dan suatu saat akan ada revolusi nah ini sudah lah kalau ada revolusi atau apapun lah namanya kalau ini lebar sangat lebar jenis rasio dan lain-lain itu bisa menyebabkan adanya suatu beratang yang tidak terbayangkan tapi pernah sejati nah itu yang kedua adalah negara yang sudah kita bangun atau negara Indonesia yang luar biasa sebesarnya ini saya khawatir kalau tidak bisa dijaga dengan baik dengan manajemen yang baik akan percaya oke mas mas sekarang apa yang mas bambang pikirkan atau kerjakan yang orang lain itu perlu tahu ya supaya menginspirasi atau apalah gitu dengan niat baik saya saya punya tagline tagline saya itu di WA saya juga saya tulis sembuhnya saya adalah berbuat baiklah kepada siapapun setiap hari saya juga belum bisa mencapai itu tapi saya ingin berbuat baiklah kepada siapapun setiap hari yaudah itu kalau bisa seperti itu yang ingin supaya orang lain kalau bisa ya saya ingin supaya pedulilah dengan sesama maksudnya apa yang kita punya yang yang mungkin bisa disumbangkan sembahyang yang kita sudah cukup salah satu yang paling gampang adalah darah donor darah itu saya juga termasuk menantu saya juga saya minta anak-anak saya juga teman-teman saya ayo saya ajak ayo karena itu tidak usah ongkos tidak nunggu kaya tidak usah nunggu pinter tapi yang penting sehat itu bisa donor dan itu sangat kebutuhan dan masih kurang sekali jumlah pendonor di Indonesia satu pertanyaan ini terakhir ini hampir satu jam apakah ada pertanyaan yang belum saya ajukan yang mas Bambang itu sebenarnya ingin ditanya itu dan apa jawabannya saya kan sudah tanya beberapa hal tapi kan saya tidak tahu semuanya tentang mas Bambang kira-kira menurut mas Bambang itu sebenarnya saya ingin ditanya ini Pak Gunawan tidak tanya pertanyaan itu apa dan jawabannya bagaimana itu ini ini pertanyaan sulit ini pertanyaan sulit seperti oke tapi saya juga corot dua ya Pak Gunawannya yang pertama hargailah setiap orang sebagaimana sebagaimana Anda menghargai setiap ceritaan Tuhan saya tanya saya tanya sekarang Pak Gunawan supaya bagus Pak Gunawan senang bunga atau buah bunga itu yang diantara bunga sekian banyak bunga bunga mawar Pak Gunawan senang bunga yang yang seperti apa baru tumbuh kuncup mekar atau layu ya yang mekar oke saya jawab dulu ya saya berharap semua orang itu bisa menghargai setahun Tuhan itu dari A sampai Z kalau kita belajar atau mencukai hanya yang pengkar berarti kita enggak senang yang tuncup atau enggak senang yang melayu padahal kita juga harus menghargai kehidupan seperti itu untuk untuk mekar itu ya kita waktu kecil mekar itu waktu bagus-bagusnya dewasa-dewasanya cerah-cerahnya pintar-pintarnya tapi setelah itu akan surut kemudian layu nah itu seperti kita nanti nah kita harus menghargai semuanya kalau kita itu seperti itu seperti alam jadi kalau orang yang suka yang mekar saja buah yang mateng saja terus anak yang cantik saja yang tidak mau itu manusia tapi hanya bisa dihargai semuanya dari semua stiklus itu sehingga kita ingin kita juga dihargai seperti itu kalau anak kita dihargai seperti itu nanti disenangnya cuma ibu masuk bapak masuk muda atau pasangannya saja yang bisa di biarkan nah kita menghargai sesuatu itu dari awal sampai akhir kehidupannya terus ini ini kan lho harapan saya bukan pertanyaan tapi saya juga menjawab sendiri tadi yang kedua kalau menurut saya pertanyaan yang yang sangin ditanya dan menjawab sendiri itu adalah bahwa teman kita itu hanya Allah SWT di saat sedih di saat susah itu hanya beliulah yang menemani kita dengan segala malaikatnya karena banyak kejadian yang saat alami di saat senang itu banyak yang datang tapi di saat susah hanya orang tertentu yang datang nah disitulah kita perlu tahu siapa yang sebenarnya teman kita teman sejati dan teman sejati itu adalah diri kita dan set yang maha kuasa nah itu jadi saya rasa ini umum ya tapi yakinlah bahwa pada saat yang ini juga akan ketemu siapa yang memahas sejati dan saya katakan bahwa yang utama dan yang terakhir adalah Allah SWT nah itu 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 cuma pandangan saya ya yang tidak ditanya dan saya dan saya jawab sendiri oke Maturon Maturon saya kira sudah hampir satu jam terima kasih sekali sudah banyak sekali masukannya semuanya bermanfaat ini ilmu-ilmu tentang kehidupan yang perlu dipahami oleh semua orang khususnya yang mudah-mudah supaya hidupnya itu sukses dunia akhirat saya kira gitu terima kasih sudah mungkin nanti kapan-kapan kita sambung lagi dengan episode berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya Maturon sampai sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih Maturon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati semuanya Maturon Selamat menikmati